Pada kali ini akan membawakan cerita dari Nanang Ketika dia dan temannya yaitu Papang Mendaki ke Gunung Salak via Cimelati pada tahun 2018 Nanang dan Papang berasal dari tempat yang sama yaitu Sukabumi Berawal dari ajakan Nanang Dia mengajak Papang untuk mendaki ke Gunung Salak Hal ini dikarenakan Gunung Salak adalah gunung terdekat dari tempat keduanya Akhirnya mereka berdua pun berangkat dari rumah masing-masing Dengan mengenakan sepeda motor Tak butuh waktu yang lama kurang lebih satu jam Mereka berdua telah tiba di pos registrasi Singkat cerita ketika keduanya telah mengurus masalah registrasi Mereka berdua pun mulai start pendakian di jam 10 pagi Jarak antara basecamp ke pos 1 berkisar 75 menit Dan pendakian pun dimulai Kondisi dan cuaca saat itu lumayan cerah Sehingga mereka berdua berjalan sedikit santai Papang dan Nanang juga masih sering bercanda Mereka berdua sempat berfoto-foto sepanjang jalan Karena memang jalanan masih tergolong landai Kanan kiri perjalanan penuh akan pohon pinus Dan kondisi tanah yang sedikit menanjang Akan tetapi secara keseluruhan jalanan ini masih tergolong landai Setelah sampai di pos 1 Nanang meminta beristirahat sejenak Tengkorokannya sedikit kering Ia pun meminum terlebih dahulu Dan sekaligus membakar rokok reteknya Papang mengikuti hal yang sama Yang dilakukan oleh Nanang Mereka berdua layaknya seperti saudara Yang sudah saling mengenal satu sama lain Perjalanan kembali dilanjutkan Mereka akan menuju ke pos 2 Jarak antara pos 1 dan pos 2 berkisar 30 menit Jalanan ini masih landai juga Dan rata-rata Jalanan ini didominasi oleh tanah dan akar-akaran Di jam 1 siang Mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya Tret dari pos 1 menuju ke pos 2 Jalur pendakiannya menyusuri jalur tanah yang padan Namun masih landai Dari sini Awal kejadian dimulai Di tengah perjalanan menuju pos 2 Tiba-tiba Tas karir Nanang memberat Seperti ada sesuatu yang duduk di atas tasnya Nanang sendiri sampai beberapa kali mengecek tas karir miliknya Namun Tidak bagi penglihatan Papang Papang secara jelas Melihat sesuatu di atas tas karir milik Nanang Ia melihat Seekor kerah berwarna putih Yang sedang duduk di tas karir milik Nanang Saat itu Papang langsung berhenti Dan kemudian Menyuruh kepada Nanang untuk mengusapkan air mineral ke tasnya Nang Usapin air ke tas kamu Emang Ada apaan? Udah Ikutin aja Ketika Nanang mengusapkan air mineral ke tasnya Mulut Papang dengan seketika berkomat kamit Seperti membaca sesuatu yang dipergunakan untuk mengusir Para makhluk takasat mata Dah Coba angkat lagi Masih berat gak? Ucap Papang Nanang pun mengangkat lagi tas karirnya Dan dengan ajaib Tas karirnya menjadi lebih enteng Tidak berat seperti awal mula ia membawa tas tersebut Nanang hanya bisa takjub Dan tak bisa berkata apa-apa Papang pun Langsung menyuruh untuk kembali melanjutkan perjalanan Tak butuh waktu yang lama Sekitar 30 menit Sampailah mereka di pos 2 Pos 2 ini memiliki area yang sama seperti pos 1 Di sini Mereka digunakan untuk istirahat Sambil memandangi pepohonan di sekitarannya Tak terasa waktu sudah menunjukkan di jam 2 siang Saat itu Mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya Trek dari pos 2 menuju pos 3 Jelur pendakiannya sedikit landai dan juga rimbun Tanah yang padat serta akar pepohonan Mulai mendominasi Saat perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 Tidak ada kejadian aneh-aneh Mereka saling bercanda satu sama lain Walaupun tubuh sudah sedikit lelah Akibat jalur yang semakin curam dan juga panjang Sekitar 2 jam berjalan Sampailah mereka di pos 3 Seperti biasa Setiap pos mereka gunakan untuk istirahat Sambil menikmati rokok kretek dan juga kopi Ketika mereka istirahat Sayup-sayup Papang mendengar suara teriakan minta tolong Suara tersebut bukan hanya satu Melainkan Lebih dari 15 suara Dengan karakter suara yang berbeda Papang langsung memegangi kepalanya Ia tidak mau berkomunikasi Atau bahkan memasuki portal gaib Yang ada di sekitaran Karena ada yang aneh Nanang ini tiba-tiba bertanya Bang Kamu kenapa? Aku 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 denger suara minta tolong Kan Tidak ada benda gila yang selain kita Dan tiba-tiba Pandangan Papang Tertuju pada satu titik Dimana suara itu berasal Papang melihat banyak sekali sosok Dengan baju yang penuh dengan darah Serta wajah yang sudah rusak Beberapa dari mereka Ada yang memegangi tangannya yang sudah putus Lalu Ada juga yang membawa seorang anak kecil Dengan mata Yang sudah tertusuk ranting pohon Papang ketakutan melihat itu Ia berteriak-teriak ke arah rombong sosok itu Pergi Pergi Jangan ganggu kami Namun Beberapa sosok ini Terus berucap Tolong Tolong temukan jasad kami Mendengar suara tersebut Papang langsung berdiri Dan segera mengangkat tas karirnya Nanang bingung Ia tak tahu harus bagaimana Bang Ada apa? Ayo Cepetan cabut Mereka mengikuti kita Mereka siapa? Papang pun Langsung berjalan duluan Dan meninggalkan Nanang yang masih kebingungan Namun hal yang serupa Terjadi pada Nanang Kali ini Nanang mencium Bau busuk Bangkai manusia Yang ada di sekitarannya Nanang yang penakut Buru-buru mengangkat tas karirnya Dan mengikuti jejak papang Yang sudah berjalan duluan Singkat cerita Mereka langsung berlanjut ke pos 4 Track dari pos 3 menuju pos 4 Jalur pendakiannya sudah berbeda Yaitu tanah padat yang terus menanjak dan juga terjak Selama perjalanan ini Papang sesekali melihat ke arah belakang Karena ia masih penasaran Dengan suara yang ia dengar tadi Sekitar jam 6 sore Sampailah mereka di pos 4 Di sini Mereka gunakan untuk istirahat sejenak Sambil memasak air Untuk sekedar menyeduh kopi Di sisi lain Waktu Sudah memasuki Waktu Madrid Saat istirahat ini Mereka mengobrol satu sama lain Tentang Aka mendirikan tender di pos berapa Akhirnya Mereka sepakat Untuk bermalam di pos 6 Hingga tak terasa Secangkir kopi dan sebatang rokok pun Sudah habis Dan mereka kembali Melanjutkan perjalanan Menuju pos berikutnya Trek dari pos 4 Menuju pos 5 Jalur pendagian Lebih curam Dan masih berupa tanah yang padat Selama perjalanan ini Mereka ditemani oleh cahaya dari bulan Dan cahaya dari headlampnya masing-masing Hingga akhirnya Di jam 8 malam Mereka sampai Di pos 5 Karena sudah terlalu malam Mereka Tidak bisa istirahat lama-lama Hanya sekedar minum Dan Memakan cemilan saja Kemudian Mereka melanjutkan perjalanan Menuju pos berikutnya Mereka akan dihadapi dengan trek yang semakin berat Singkat cerita Sampailah mereka di pos 6 Atau puncak Di sini Mereka langsung mendirikan tenda Dan beristirahat Sambil membuat makanan Di saat mereka sedang membuat makanan Mereka berdua Mendengar suara Mirip suara Seperti gamelan Dan suara ramai-ramai Seperti di pasar Mendengar hal itu Mereka saling bertatapan Satu sama lain Seperti memberikan kode untuk segera masuk ke tenda Mereka pun makan di dalam tenda dengan sekujur tubuh yang sudah berkemetar Setelah selesai Mereka langsung istirahat Singkat cerita Tepat di tengah malam Tiba-tiba Nanang terbangun Karena melihat Banyak orang yang melewati tendanya Di saat Nanang membuka tenda Tiba-tiba Nanang melihat dengan jelas Pasar Yang sangat ramai Namun anehnya Pasar itu hanya menggunakan pencaihan obor Di dalam pasar itu Banyak sekali aneka makanan Beserta dengan para pembeli dan penjualnya Nanang yang penasaran pun Ia keluar dari tenda Tanpa membangunkan papang Nanang memperhatikan para penjual dan pembeli di pasar itu Entah kenapa Perutnya tiba-tiba lapar Nanang pun Mengocek uang di satunya Dan berkeinginan membeli makanan Di salah satu penjual Di pasar tersebut Ketika dirinya mengambil makanan Dan hendak menyerahkan uang ke penjual Tiba-tiba Obor di pasar itu Langsung mati seketika Para penjual dan pembeli Tiba-tiba terdiam Seperti Patung Tubuh nanang pun gemetaran Ia menjatuhkan makanannya Sambil menatap para penjual dan pembeli Yang sudah berubah wujud Menjadi sosok Yang menyeramkan Salah satu sosok Yang beradil dekatnya Langsung memegangi tangan nanang Sambil berkata Inditi dia Pergi dari sini Ini bukan tempat kamu Nanang pun Langsung berteriak ketakutan Ia menutupi wajahnya Dan sosok-sosok itu Menertawakan nanang Mereka Memutari nanang selama tujuh kali Sambil berkata Jangan masuk ke tempat kami Jangan masuk ke tempat kami Nanang yang tak sanggup mendengar itu Ia pun pingsan di tempat Singkat cerita Keesokan harinya Papang terkejut ketika Di sampingnya sudah tidak ada nanang Papang kira Nanang terbangun duluan Karena ingin melihat sunset Namun Ketika dirinya keluar tenda Papang melihat nanang Sedang tertidur di luar Papang pun Langsung membangunkan nanang Hei nanang Bangun 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 Tetap saja Nanang belum bisa terbangun Papang pun langsung mengambil air Dan mengusapnya ke wajah nanang Sambil membaca-baca Ayat Al-Qurah Beberapa saat kemudian Nanang terbangun Di saat terbangun Nanang menjerit ketakutan Papang pun menanyakan Apa yang telah terjadi Nanang memberitahukan Jika dirinya terjebak Di pasar gaib Papang pun Hanya bisa terdiam Ia kemudian meminta nanang Untuk tenang sejenak Setelah tenang Nanang pun mencari makanan Yang ia pegang Sewaktu berada di pasar gaib Dan ternyata Itu adalah Batu Papang pun meminta Kepada nanang Untuk tidak terlalu Memikirkannya Singkat cerita Mereka pun menikmati Pemandangan dengan hati yang tidak tenang Setelah 30 menit di puncak Mereka memutuskan untuk turun Namun Kejadian yang mengerikan Kembali terjadi Setiap kali mereka berjalan Mereka seperti diikuti oleh sesuatu Hingga akhirnya Sampailah mereka berdua di base camp Disini Mereka gunakan untuk istirahat Sambil berbersih Dan tepat di sore hari Mereka berdua pulang ke rumah Namun Nanang masih belum aman Dirinya seringkali kesurupan Macem-macem sosok disana Sampai akhirnya Nanang dirukia Menurut orang yang merukia nanang Para penghoni gunung salah Marah kepadanya Hal itu dikarenakan Nanang memasuki pasar gaib disana Alhasil Mereka tidak menerima Jika ada manusia Yang memasuki Alam mereka